Sumasuki berita pertama, beberapa pasien dalam pengawasan PDP asal kaster Asrama Haji Sukolilo Surabaya dikabarkan sudah bisa pulang ke rumah masing-masing. Mereka diantaranya Murtini, warga desa Surnoboyo, kemudian Heru yang berlama di Kelurahan Pucang Sewu Kecamatan, Pacitan. Jurubicara Satuan Gugus Tugas Satgas Percepatan Penanganan Coronavirus di SIS 2019 Kabupaten Pacitan, Rahmat Duyanto, mengatakan Dua PDP tersebut sudah selesai dipantau. Kedua PDP tersebut adalah PDP yang dari RSUD Dr. Darsono yang pernah dirawat dengan COVID Konfirm Pertama yang beralamat di desa Surnoboyo. Yang kedua adalah kluster COVID-19 Konfirm Pertama, kelompok tukang cukur yang beralamat di Kelurahan Pucang Sewu. Dengan perkembangan sangat mengembirakan tersebut, Rahmat meminta agar warga bisa menerima kehadiran mereka kembali dan berkumpul dalam kehidupan normal, seperti sebelum terjadi wabah COVID-19. Masyarakat sekitar dihimbau selalu menjaga kesehatan dan selalu menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin, tetap memakai masker bila keluar rumah dan berinteraksi sosial. Tetap jaga jarak fisik serta hindari berkerumun. Dua PDP sudah selesai untuk dipantau sehingga mereka sudah dipulangkan, sudah boleh pulang atau dengan kata lain sebuah. Yaitu satu PDP yang beralamatkan di Kucang Sewu, Kecamatan Pajitan, di mana dia kluster dari COVID-19 pertama, tapi kelompok tukang cukur. Dinyatakan negatif swab-nya, demikian juga tukang cukurnya juga negatif. Terus PDP yang kedua yang beralamatkan di Sernoboyo, itu juga PDP dari COVID-19 pertama, karena ada riwayat kontak, itu juga dinyatakan sembuh. Data hingga Rabu, setgas COVID-19 Pajitan telah memantau sebanyak total 20.334 orang, dari total jumlah pantauan tersebut sebanyak 19.663 berstatus orang sehat dengan resiko ODR, 555 berstatus orang dalam pemantauan ODP, 9 PDP, 101 orang tanpa gejala OTG, dan 6 pasien positif COVID-19. Trinoto melaporkan.